Oke selamat sore dan selamat datang di mata kuliah pro pemograman Python ini pertemuan pertama kita karena kayaknya kita nggak pernah ketemu ya soalnya pas semester kemarin teman-teman mengambil mata kuliah Alpro saya sudah nggak ngajar lagi di Alpro jadi lebih banyak ke Python dan tahun lalu juga dapat ngajar Java cuma sulit untuk membagi pikiran di dua bahasa program yang sama jadi sementari apa sebenarnya minta fokusnya ke Python aja kem Python adalah mata kuliah baru jadi baru ada tahun 2020 hurikulum 2020 jadi kalau di kampus di situ kan di fakultas itu atau berprodi mana itu setiap empat tahun diminta untuk merefresh kurikulumnya karena apa tahun soalnya setiap empat tahun itu dianggap masa studi S1 makanya kalau teman-teman apa masuk 2020 maka mudah-mudahan nggak ketemu kurikulum baru soalnya kalau sempat terdapat kepotong oleh suatu kurikulum jadi pernah dapat dua kurikulum biasanya agak rumit apalagi kalau harus mengulang mata kuliah di kurikulum lama jadi harus nyari ekivalensi seperti apa diharapkan teman-teman habis mata kuliah ini ya kalau bisa lulus ya kita mulai dengan RPS biasa jadi mata kuliah ini kalau tahun lalu kan pertama kali baru diadakan tahun kemarin 2020 baru rilis kurikulumnya jadi baru tahun lalu ada mata kuliah pemuraman Python ini nah tahun kemarin itu banyak sekali usulan seperti apa materi yang ingin disampaikan di mata kuliah Python nah kebetulan saya yang in charge membuat RPS ya RPS itu rencana pengajaran semester nah saking bingungnya akhirnya ya udah semua kita akomodasi gitu akhirnya dalam satu tahun eh semester 14 pertemuan itu itu kita bagi-bagi itu bisa masih bisa terlihat di LMS jadi LMS teman-teman masih LMS yang lama belum saya update rencana hari ini akan saya update dengan RPS yang baru kita lihat kita coba ya titik 4401 nah disini masih yang lama jadi empat pertemuan pertama itu teman-teman diminta untuk masuk ke anet Cisco networking Academy loko Cisco ya soalnya Cisco Academy itu ada salah satu kursusnya itu namanya piket dari Pekan Institute pikap itu a paitan certified apa Sorry Pekan Institute certified associate paitan programmer itu pikap nah kenapa kita menggunakan apa Cisco network Sisco Netakat, itu akan teman-teman nanti dapat semacam sertifikatnya, nanti kita lihat seperti apa. Jadi ini 4 pertemuan pertama, teman-teman diminta untuk belajar di sana, ya tetap di-guide oleh dosen. Yuk sekarang kita belajar tentang materi ini, kita belajari satu demi satu langkah demi langkah di BICAP. Kemudian pas pertemuan keempat, ini pertemuan keempat, teman-teman mengerjakan exam di BICAP. Nah nanti dapat sertifikat, dan juga dapat diskon voucher untuk mendapatkan ujian sertifikasinya. Nah baru setelah itu kita coba mengakomodasi berbagai grup dosen, kan di prodi kita ini ada tiga grup dosen kan, namanya kakak sih, kelompok kalian. Yang pertama adalah jaringan, kedua adalah pengolahan sinyal, ketiga adalah transmisi. Nah yang jaringan, kita berikan waktu tiga pertemuan, yang pertemuan lima, enam, dan tujuh, untuk mengajarkan cara menggunakan pahitan untuk membangun web service. Kemudian untuk kakak atau kelompok kalian pengolahan sinyal, itu kita berikan kesempatan empat pertemuan untuk mengajarkan bagaimana caranya menggunakan pahitan untuk artificial intelligence atau untuk artificial intelligence network. Jadi dikasih beberapa gambar, kemudian disuruh klasifikasi, nanti kita kasih gambar baru, kenal nggak ini gambar apa? Itu pertemuan ke delapan, sembilan, sepuluh, dan sebelas. Nah baru kemudian kakak transmisi diberikan kesempatan untuk mengajarkan tentang bagaimana caranya menggunakan pahitan untuk pemodelan dan simulasinya. Jadi semua kebagian, saling mengajar. Cuma ternyata mahasiswa komplain tahun lalu, dibilang berat sekali pahitan ini, semuanya diajarkan. Akhirnya di semester ini kita coba sederhanakan, malah jauh lebih sederhana, kita hanya menggunakan pahitan, basicnya saja, dan targetnya nanti adalah untuk analisis data. Nah makanya di pertemuan 1 sampai 7, itu nanti hanya belajar tentang bagaimana caranya agar pahitan ini memberikan output ke kita, bagaimana caranya agar kita bisa memberikan input ke pahitan, kemudian tipe datanya yang bisa diterima oleh pahitan itu apa saja sih, dan bagaimana caranya kita membuat user-defined data type, kayak seperti misalnya DC, baru kemudian kita belajar kalau menghandle file text bisa enggak pahitan, caranya bagaimana. Nah itu semua sangat sederhana jadinya, karena sangat basic, mirip seperti yang kita pelajari di Alpro kemarin. Kan di Alpro kemarin juga sama kan, kita belajar tentang tipe data, kemudian kita belajar tentang branch, if, switch, kemudian kita belajar tentang perulangan loop, ada for, ada do, ada while, kemudian pemerasasan file text, nah itu semua kita belajar juga DC. Nah sama juga, materi sebelum UTS, kita belajar topik-topik yang sama seperti di bahasa C yang sebesar kemarin. Jadi harusnya teman-teman, ya sudah inilah, sudah paham, jadi kayak apa cara kerjanya, jadi cuma tinggal geser paradigma saja, oh kalau DC gini caranya, tapi kalau di Python caranya gini. Nah baru setelah UTS, kita mulai mempelajari gimana sih mengubah paradigma kita dari yang procedural programming di bahasa C menjadi object oriented. Nah cuma di sini kita enggak bahas tentang object oriented secara mendalam, hanya sebatas teorinya saja. Apa sebenarnya yang membedakan antara procedural programming yang seperti DC dengan object oriented programming. Nah itu kita bahas di setelah UTS. Nah baru setelah itu, kita fokus menjadi data analis. Nah untuk bisa menjadi data analis, nanti ada beberapa library yang bisa kita gunakan. Kemudian untuk peranggungan yang kita gunakan itu nanti ada Google Collab. Terserah teman-teman yang akan pakai yang mana. Bebas. Nah untuk detailnya seperti ini, di pertemuan pertama kita bahas tentang, nanti saya coba susun dulu. Nah di pertemuan pertama, ini. Kita akan bahas tentang, kalau kita mau ngembangin bahasa Python, dikembangkan bahasa Python, kita bisa pakai apa aja sih platformnya gitu. Nah ada banyak sekali memang, cuma kita berusaha agar sesederhana mungkin. Jadi kita tidak ingin memberatkan mahasiswa untuk mendownload aplikasi yang luar biasa besar. Jadi menurut kami, menurut ya para dosen, itu kalau masih di bawah 50 MB, itu masih reasonable. Masih bisa untuk, ya bisalah untuk di-download. Nah kemudian di hari ini, selain kita membahas tentang platformnya, kita juga membahas tentang input, output, dan juga variable. Sampai akhirnya bisa membuat suatu aplikasi paling sederhana, yaitu menulis hello world. Baru kemudian, minggu depan kita membahas tentang tipe data. Ada bilangan bulat, integer, ada bilangan pecahan, float, ada bolehan juga. Dan gimana caranya menggunakan data-data tadi untuk suatu proses aritmetika. Ada penyumlahan, pengurangan, pangkat. Jadi semua ada di Python. Nah baru pertemuan ketiga, itu kita bahas tentang branching dan looping. Nah setelah itu, di pertemuan satu, dua, tiga ini benar-benar sangat mirip dengan bahasa C. Kita hanya mengubah, kalau di C caranya gini, di Python caranya gini. Tapi di pertemuan keempat, kita akan mempelajari sesuatu yang merupakan ciri khas dari Python. Jadi kenapa sih orang suka sama Python? Katanya Python ini powerful banget kalau untuk menganalisis data. Apalagi untuk data mining. Nah di pertemuan keempat inilah kita akan bahas, apa sih kelebihan Python dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Karena dia ada tipe data khusus yang memang sangat bagus untuk digunakan pada asal kita ingin menganalisis data. Nah ini pertemuan keempat. Kemudian di pertemuan kelima, kita mulai belajar membuat fungsi, dan kemudian manipulasi string. Dan kemudian yang keenam, kita akan belajar tentang file text. Masih sangat mirip dengan bahasa C. Nah kemudian di pertemuan ke tujuh, baru kita akan melakukan diskusi. Biasanya kalau di luar negeri, ini istilahnya wrap up. Jadi dibungkus jadi satu. Kenapa dibungkus? Soalnya kita akan membahas berbagai contoh soal atau studi kasus yang melibatkan topik-topik dari pertemuan sebelumnya. Dari satu sampai enam ini. Topiknya apa saja? Yuk kita cari studi kasus yang bisa menggunakan knowledge kita dari pertemuan satu sampai enam ini. Itu yang kita lakukan di pertemuan tujuh. Kemudian setelah UTS, UTS, cuma UTS nggak ada. Kita gunakan tugas besar, assignment. Nah di pertemuan ke delapan dan sembilan, kita akan bahas tentang teori dari objek orientasi. Nah mungkin memang teman-teman, ngapain belajar objek orientasi? Kan ada matakulahnya sendiri. Yang kita pelajari di sini, itu hanya ke teorinya saja. Gimana cara membedakan antara prosedur programming dengan objek orientasi. Dan kenapa tidak semua problem itu bisa disolusikan dengan prosedur programming. Bahkan sebenarnya juga tidak semua problem bisa disolusikan dengan objek orientasi. Mereka semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah di sini kita harapkan teman-teman bisa mengidentifikasi, oh kalau gini sih, mendingan pakai prosedur programming saja. Nah baru setelah itu, kita masuk ke pertemuan 10. Di sini kita banyak contoh-contoh soal. Di sini kita akan menjemah untuk melakukan debugging. Dikasih suatu problem, kemudian dikasih ada yang share solusi, tapi ternyata solusinya itu ada bug-nya. Nah teman-teman diminta untuk mencari bug-nya seperti apa. Nah ini di pertemuan 10, akan kita bahas. Kemudian baru pertemuan 11, 12, 13. Ini kita akan fokus menjadi data analis. Dengan cara menggunakan beberapa library, mulai dari 6P, mat-prote-lib, kemudian ada panda, dan juga ada skikit. Nah kemudian pertemuan 14, mirip seperti pertemuan 7, kita akan melakukan prep-up. Prep-up dari pertemuan 11, 12, dan 13 ini. Dengan mengerjakan suatu studi kasus. Nah studi kasusnya itu, rencananya akan kita ambil dari, referensi nomor 2 ini. The Python Workbook, Exercise, dan Solusi. Oke. Nah sampai sini ada pertanyaan dulu. Jadi kita sederhana, atau kulah Python ini jadinya, tidak perlu belajar tentang digital image, tidak perlu belajar tentang AI, tidak perlu belajar tentang model dan simulasi, dan juga tidak perlu belajar tentang cara membuat web service. Tapi kita fokus ke satu goal saja, yaitu menjadi data analis. Izin bertanya, Pak. Ayo silahkan, Mas. Kan, kalau yang sekarang itu kan, Pak, lebih fokus ke data analis gitu kan, Pak. Ya. Berarti kalau misalnya data analis itu, kita berarti sampai ini ya, Pak, visualisasi pakai matplotlib-nya gitu. Betul sekali. Matplotlib mematuhkan untuk visualisasi. Berarti sampai akhirnya lagi, Pak, sampai visualisasi datanya. Ya. Udah, stop sebesar saja. Jadi kita nggak lanjut ke data saintis. Jadi banyak orang yang menanyakan, apa sih bedanya data analis sama data saintis? Nah, kita sekarang ini fokusnya data analis. Nah, bedanya kalau kita punya data, datanya ada banyak. Misalnya ada data dari aplikasi A, ada data dari aplikasi B, ada data dari aplikasi C. Nah, gimana caranya kita merelasikan semua data ini? Misalnya untuk mendapatkan suatu trend. Misalnya, contoh, dari aplikasi A kita punya data customer. Dari aplikasi B kita punya data penjualan. Dari aplikasi C kita punya data komplain. Nah, ini bisa kita relasikan nggak? Kita misalnya pingin, misalnya dari bos, tolong bikinkan saya suatu trend penjualan. Kita bikin, oh, kalau penjualan berarti kan cuma data customer sama data penjualan. Tapi, begitu kita tampilkan, oh, kelatan bagus banget, naik terus. Tapi, kita bisa tambahkan data dari aplikasi C, komplainnya. ternyata penjualan naik seperti ini, eh, komplainnya juga malah eksponensial. Jadi, kita bisa memberikan masukan kepada bos kita, Pak, penjualan memang naik. Tapi ternyata komplainnya jauh lebih naik lagi. Jadi, mungkin kita bisa ngelapor, penjualan naik, Pak. Tapi, ternyata keluhan pelanggan malah semakin menjadi-jadi. Nah, itu yang kita lakukan dengan data, sebagai data analis. Mengolah data yang sudah ada. Itu tugasnya data analis. Nah, data saintis, dari data yang sudah ada tadi, dan sudah kita relasikan, tugas data saintis adalah untuk membuat prediksi. dia bisa menggunakan pendekatan algoritma AI, big data, atau misalnya yang lainnya. Data terakhir adalah sampai bulan September, misalnya. Nah, dengan menggunakan algoritma, dia bisa menawarkan suatu prediksi, bahwa, nah, apa-apa, Pak. Dilanjutin saja. Soalnya, kalau menurut rumus ini, nanti penjualannya justru yang jadi eksponensial, dan komplainnya jadi melandai. Nanti ada break point-nya di bulan Januari 2022. Misalnya seperti itu. Nah, itu tugas data saintis. Bisa bedain ya, data sama data saintis ya. Nah, cuma memang itu arguable. Jadi banyak yang bilang, ah, itu sama saja data analis sama data saintis. Tapi, ada beberapa referensi yang menyebutkan itu berbeda. Dan saya, ya, ingin saja membedakan saja. Satu dari sini, data saintis ini. Itu tentang data analis. Jadi, kita fokus ke data analis, yaitu data yang sudah ada, itu kita coba plotkan dengan matplotback tadi. Tapi, sudah sampai itu saja. Kita tidak sampai ke prediksi, karena itu sudah domainnya artificial intelligence. Kita tidak masuk ke sana. Berarti tidak sampai ke penerapan mesin learning buat datanya itu ya? Maksudnya tidak pakai supervised, unsupervised, gitu-gitu. Anda, makanya kita tidak sampai ke sana. Makanya kita hanya sebagai data analis. Bukan sebagai data saintis. Gitu sih, mas. Soalnya, untuk mata kuliah AI-nya kan teman-teman belum dapat. Nah, nanti kebetulan dari pengembang RPS-nya ini, nanti ada beberapa yang kita sudah sepakat, oke, nanti topik data saintis ini, itu akan dilanjutkan di mata kuliah AI. Nanti ada mata kuliah AI, artificial intelligence, dan big data, tidak salah, terutama ini saya lupa, namanya, nama lengkapnya. Gitu, mas. Gimana? Ya, mata kuliah big data, kalau tidak salah, Pak. Big data ya? Oh, iya, okay, big data ya. Itu bukan AI. Big data, nah itu nanti dia, sama menggunakan Python juga, tapi sudah mulai menerapkan, sudah masuk ke domain-nya yang data saintis tadi. Jadi, enggak kita ajarkan di sini, karena ini masih, kan tahun kedua ya, kalau dikasih algoritma AI, khawatirnya nanti malah terlalu tinggi. soalnya big data itu algoritma ratusan, jadi banyak sekali. Oke, ada banyak lagi sampai sini, untuk yang materi. Tidak ya? Oke, kalau tidak, nanti akan saya share, RPS ini, karena memang ini wajib untuk di-share kepada mahasiswa. Nah, sekarang kita coba masuk ke course definition. Oke, Nama saya adalah Njuman Bugirita Karna, teman-teman bisa panggil dengan Pak Bugi. Saya sudah mulai mengajar cukup lama, dari tahun 99. Di tahun 99 saya sudah mulai mengajar, cuma dulu mengajarnya kerangkat keras. Jadi, saya mengajarnya kayak mikropoesor, makanya kalau tanya-tanya ke alumni, itu kenalnya saya, dosen mikro, mikropoesor. Nah, selain mikropoesor, saya juga mengajar dulu, namanya pengenalan komputer. Jadi pengenalan komputer dulu, jadi zaman itu belum ada, laptop itu masih jarang sekali, terlalu mahal. kita biasanya mengajarnya pakai OHP. Jadi kita bikin slide di kertas transparan gitu, kita tulis, kemudian masukkan ke OHP, kemudian kita jelaskan, di papan, dulu masih pakai kapur. kemudian pada saat pengenalan komputer, ya karena nggak ada alat praaga apapun, ya karena saya ke kelas itu bawa PC. Ya PC udah rusak sih. Kita bawa PC, kita bongkar, kita tunjukin, ini loh, ini nanti yang nyolok ke komputer, nyolok kemana, kayak gitu. Nah, itu kita belajar dari pengenalan komputer. Nah, cuma sekarang udah nggak ada. Kita langsung masuk ke ALPRO. Karena diharapkan teman-teman sudah familiar dengan komputer. Nah, dulu saya pernah ngajar ALPRO juga, cuma sudah berapa tahun ini nggak ngajar lagi, difokuskan ke matakulah yang kayak Python. Pokoknya yang baru-baru biasanya saya dikasih beban. Kayak Python, kemudian Cyber Security, saya juga ngajar. Matakulah baru di kurikulum 2020. Oke, ini 2 SKS. Nah, kalau 2 SKS, ada aturan dari kampus. Kalau 1 SKS kan harusnya 50 menit kan, tata muka di kelas. Nah, karena sekarang adalah online, maksimum tata muka online itu adalah 30 menit per SKS. Dan karena kita 2 SKS, berarti saya hanya boleh cuap-cuap di sini, maksimal 30 menit kali 2 SKS. Berarti 1 jam. Nggak boleh lebih. Tapi 20 menit sisanya, itu digunakan oleh teman-teman untuk mengerjakan sesuatu, entah tugas, entah kuis, di LMS. Tapi nggak usah khawatir, itu adalah maksimumnya. Jadi kalau misalnya nanti ada suatu pertemuan kita, ternyata 30 menit sudah selesai, kemudian saya kasih soal, paling 10 menit selesai, dan ternyata setelah itu nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup aja, nggak apa-apa. Kali itu adalah maksimum. Pertama adalah, ngapain sih kita belajar Python? Biasanya saya kalau mulai ngajar, di kelas pertama pasti mencualang seperti ini. Sebelum kita melakukan sesuatu, sebenarnya kita mencoba untuk mencari sesuatu yang bisa memotivasi kita mempelajarinya, atau mengerjakannya. Contoh misalnya, saya katanya teman, Java itu bagus. Terus, saya akan nanya ke diri sendiri, ngapain saya belajar Java? Padahal saya kan orang hardware. Akhirnya, sampai sekarang pun saya juga nggak bisa bahasa Java. Terus, pada saat Python, pada saat Python, saya disuruh ngajar Python, saya tanya juga, kira-kira, kenapa ya mahasiswa dipaksa untuk belajar Python? Itu saya cari-cari, saya ajak ngobrol ke orang-orang, ternyata ya tadi, Python memang powerful untuk menganalisis data. Jauh lebih powerful dibandingkan dengan bahasa C. Kenapa kita mengambil metakolah ini? Pertama, ada yang bilang bahwa Python adalah nomor satu. Dia adalah bahasa pemograman yang nomor satu di dunia. top ten nomor satu lagi. Itu dikuatkan oleh dia dengan bilang ada 19 ribu lowongan kerja yang menyebutkan membutuhkan skill di Python. lumayan 11 ribu lowongan pekerjaan dengan annual salary-nya adalah 120 ribu dolar. Wah, ini tinggi banget ini. Soalnya kalau di US, kalau teman-teman misalnya nanti bekerja di US, teman-teman tidak punya skill, kemudian hanya bekerja misalnya, ya sudah saya bisa hanya cuci piring di restoran. Tidak apa-apa. Bisa hidup di US dengan cuci piring di restoran. Soalnya dengan cuci piring di restoran, itu gajinya sekitar 30 ribu dolar. Cukup untuk hidup tanpa degree. Apalagi kalau kita bisa Python, ternyata gajinya bisa 4 kali lebih tinggi. Tapi ternyata klaim ini dibantah oleh website yang lain. Tidak benar itu. Kalau kita mau membandingkan bahasa pemograman, tidak bisa dipukul rata seperti itu. Kita harus klasifikasi dulu, kategorikan dulu. Buat apa bahasa pemogramannya? Kalau bahasa pemogramannya untuk web, untuk bikin web. Nah, bikin webnya buat apa dulu? Kalau buat front end, maksudnya adalah sisi yang menghadap ke user, Python tidak masuk hitungan. Benar memang, Python tidak masuk hitungan. Tapi kalau untuk back end, berarti yang bekerja di belakang, misalnya untuk melakukan proses data processing, atau berinteraksi dengan mesin lainnya lewat API, Python bisa menjadi pilihan. Tapi bukan nomor satu. Kalau di front end, nomor satu adalah JavaScript. Ini memang benar. JavaScript memang paling enak sekarang kalau kita gunakan untuk membuat web development, terutama untuk sisi front end-nya. Sementara untuk back end-nya, di sini diklaim javascript nomor satu. Nah, ini dia kalau saya sendiri arguable. Kenapa? Karena javascript desainnya adalah untuk fleksibilitas. makanya dia ditempatkan di depan. Bagus dia. Tapi kalau ditempat di belakang, berat. Makanya biasanya orang belakang itu, dia tidak menggunakan javascript. Dia menggunakan yang lain. Salah satu contohnya, itu biasanya menggunakan Ruby. Ruby adalah bahasa pengukuraman untuk back end yang saat ini dia termasuk yang paling cepat untuk data transaksi. Bahkan ada salah satu alumni itu fokus ke Ruby dan dia freelance. Jadi dia tidak kerja di suatu perusahaan apapun. Dia freelance. Dia menerima kerjaan job dari ada suatu website. Ada yang mencari. saya butuh programmer yang bisa Ruby. Dan eksperiennya 10 tahun. Dia sudah 20 tahun. Nah, dia mungkin kita bisa langsung belakang-belakang saja. Itu gaji sebulan. Dia bukan gaji ya. Ya, pokoknya rata-rata sebulannya itu dapat sekitar 150 juta. jauh lebih tinggi daripada gaji saya sendiri. Makanya kalau teman-teman nanti pengen nyemplung ke dunia pemograman, saya sarankan pick one, unfocus. ambil salah satu dan fokus di sana. Bangun karir Anda di sana sehingga nanti orang-orang akan mengenal Anda sebagai ekspertnya bahasa tersebut. jadi jangan pas ditanya, bisa cepat screener? Bisa. Kita pasti suruh ngerjain. Ya, hasilnya biasa-biasa saja. Sebaiknya teman-teman tuh ambil satu dan fokus. Nah, kalau dilihat dari peta ini, ternyata Python cuma muncul di sini. Kemudian di sini. untuk game development dia nggak muncul. Benar sih. Untuk game development saya sendiri biasanya pakenya yang Unity. Sama ada satu lagi sih. Tapi nggak usah jemput merek. Nah, kalau di kategori ini ternyata dia hanya muncul di desktop application. Dan itu pun juga nggak nomor satu, cuma nomor tiga dia. tapi ada juga yang ngeklaim. Ya, nggak apa-apa lah kalau misalnya mengkategori kalian. Tapi, dilihatkan survei, Python itu yang pergerakan atau pertumbuhan itu paling tinggi. Karena kita lihat di sini, dia nambah 2,75 persen kenaikannya. Jadi diharapkan tahun depan dia bisa mengalahkan bahasa nomor satu yaitu C. Ternyata di sini C nomor satu ya. Salah saya juga fokusnya di C. Dan Python itu juga dikembangkan pakai C. Linux pakai C. Hampir semua sistem operasi pakai C. Nah, memang C itu powerful di level bawah. Oke. Nah, kita lanjut aja. Cuma apapun klaim orang, kita nggak usah peduli, pokoknya saya ingin belajar Python. Kenapa? Karena Python itu sangat singkat dan juga sederhana. Kenapa singkat? Nanti kita belajari. Karena dia sangat straightforward. Mungkin kalau teman-teman pernah menggunakan MATLAB, nah, mirip seperti itu. kemudian dia sangat popular. Kenapa popular? Ya, karena dia sangat banyak punya library dan modul. Contoh misalnya, saya ingin menggunakan Python untuk bikin website. Cari di Google. Library Python untuk bikin website. keluar banyak. Nomor satu biasanya Django. Oke, belajar pakai Django modul library-nya. Terus, saya nggak mau pakai bikin website. Mau bikin game. Cari. Library Python untuk bikin game. Keluar. Nah, itu yang menyebabkan Python sangat populer. Karena dia ada banyak sekali library yang tinggal kita pakai. Makanya jadi mudah untuk user mengembangkan aplikasinya. Tapi kalau nggak ada library-nya gimana? Ya udah, opsinya jangan pakai Python atau bikin sendiri library-nya. Cuma kebetulan belum ketemu saya suatu kasus yang library-python nggak ada. Semuanya ada. Kemudian juga Python bekerja di semua platform. Bukannya C juga bekerja di semua platform. Cuma ingatkan kalau kita punya program C sebelum bisa dijalankan dia harus di compile terlebih dahulu. Pada saat ingin kita compile kita harus tahu target mesinnya itu apa. Apakah Intel dan sistem operasinya apa. apakah DOS apakah Windows apakah Linux karena ini yang membedakan compilernya. Kalau target mesinnya adalah Intel DOS pakailah compiler yang ini. Tapi kalau target mesinnya Intel dan Windows pakailah compiler yang ini. Beda-beda compiler-nya banyak banget karena tergantung dari target mesin yang ini kita tujuh. Kalau python tidak. Kita tinggal install namanya interpreter-nya python kemudian ada yang ngasih ini script python-nya oke. Langsung kita jalankan. Kita tidak peduli lagi di bawahnya OS-nya apa prosesornya apa kita tidak peduli karena dia ada interpreter-nya. Interpreter ini yang nanti menerjemahkan ke OS dan kebawahnya lagi hardware. Itu membedakan antara bahasa C dengan bahasa python. Kalau C dia pakai compile kalau python dia menggunakan yang namanya interpreter. Jadi kenapa kita belajar bahasa python itu karena python itu adalah rising star di programming language dan dia setiap tahun naik terus memang jumlah penggunanya. itu gara-gara tadi didukung oleh banyaknya library. Ini tadi yang dijelaskan di Excel-nya jadi ada dua CLO. Pertama adalah teman-teman nanti diharapkan memiliki pengetahuan untuk memahami dasar-dasar pemograman python. Mulai dari platform yang bisa digunakan kemudian apa itu variable gimana caranya menginputkan nilai ke apa menginputkan nilai ke python gimana cara agar python memberikan respon terhadap kita gimana branching-nya looping kemudian data type yang khusus ada di python itu apa aja function dan lainnya nah baru kemudian CLO2 fokus ke data analis kita punya data kemudian kita diminta untuk gimana cara kita bisa menganalisis data ini mencari relasinya dan menampilkannya dalam suatu informasi yang lebih mudah dipahami seperti misalnya dengan menggunakan grafik nah disini tadi kita singgung ada C2 dan C2 nah ini kaitannya dengan taksonomi Bloom nah taksonomi Bloom ini menjelaskan tentang kalau kita mau mendeliver suatu knowledge pengetahuan kita ingin agar si penerima knowledge tadi adalah mahasiswa itu sampai level mana apakah sekedar tahu berarti dia ada di level sini C1 jadi kalau ditanya penerima dengar python tahu tidak python itu apa tahu dia adalah bahasa homograman itu adalah knowledge jadi tahu apa itu python tapi kalau ditanya saya bingung enaknya saya pakai python atau pakai R bahasa R untuk menganalisis data kalau mahasiswa bisa menjawab pertanyaan tadi maka dia sudah masuk ke level C2 compre paham karena dia bisa membandingkan antara berbagai teknologi yang terkait misalnya sebenarnya sama aja sih antara R sama python cuma masih-masih punya plus minusnya kalau R plusnya seperti ini kalau python plusnya seperti ini tapi kalau R kelemahannya seperti ini python kelemahannya seperti ini jadi silahkan disesokan aja kondisinya seperti apa disana nah itu sudah level C2 compre tapi kalau sudah bisa bikin saya script python untuk analisis data ini nah itu sudah masuk ke C3 nah makanya sebenarnya yang disini ini harusnya bukan C2 tapi sudah C3 karena teman-teman sudah menggunakan python untuk menganalisis data sudah masuk ke apply dari pemahaman teman-teman jadi dari compre dan paham mengaplikasikan pemahaman tadi dalam suatu aplikasi aplikasi jangan dianggap seperti aplikasi software tapi dia mengaplikasikan pemahaman itu aplikasi kita kita bisa sampai level C3 maksimum kita sampai ke C4 C5 apalagi C6 ini levelnya ada 4 kalau misalnya tidak mau baca ini juga tidak apa-apa cukup mengikuti yang ada di kelas karena yang kita baca di kelas ini hanya basic saja tapi nanti setelah UTS lebih enak kalau teman-teman baca yang ini apalagi kalau teman-teman nanti pengen mengupgrade diri untuk menganalisis data dan beyond misalnya pengen masuk ke domainnya data saintis nah ini buku keempat ini yang enak ini cuman memang lumayan rumit bacanya nah kalau yang satu sama dua ini e-booknya tersedia di openlib jadi teman-teman bisa login ke openlib kemudian cari judulnya ini dan download e-booknya tapi kalau yang buku ketiga ini ada di internet jadi tinggal searching aja nanti tinggal download langsung karena dia emang di open free oke ini tentang course description yang akan kita pelajari di mata kuliah ini dan kalau pekondak kita share di kelas boleh makan dan minum tapi jangan rokok biar tidak terbiasa aja terus teman-teman juga mau off-camp silahkan soalnya bagi beberapa orang dia justru lebih fokus kalau off-camp apalagi kalau bagi teman-teman yang punya sifat introvert dia akan lebih bisa fokus kalau sambil merem terus mendengarkan suara nah cuma memang disini jadi gak bisa kalau mendengarkan suara soalnya harus melihat yang ada di layarkan nah makanya off-camp tidak apa-apa teman-teman bisa sambil leheh-leheh atau baring di kasur sambil nonton video saya ini atau mau sambil apa nge-gym juga silahkan nah aturan ketiga adalah tidak wajib untuk hadir kelas online ini karena rekamannya akan di-upload ke youtube kenapa soalnya ya kita tahu sendiri tidak semua mahasiswa itu punya privilege terhadap akses bandwidth yang bagus banyak teman-teman kita yang masih tinggal di tempat terpencil yang akses internenya lumayan susah jadi mereka tiap kali mau kuliah itu harus naik sepeda motor ke kota hanya untuk bisa mendapatkan sinyal atau kadang ada juga yang cerita saya biasanya numpang di ini pak di starbucks ya beli satu kopi dipakai untuk ikut kuliah hal seperti ingin kita coba bantu makanya kita record teman-teman gak wajib hadir disini kita rekam dan kita upload ke youtube terus bedanya apa kan tetap aja nanti harus nonton kan nah kalau youtube itu kan dia ada fungsi untuk mengurangi kualitas video kan jadi pada saat nanti kita mengakses rekamannya dengan bandwidth yang kecil nanti youtube akan mengurangi kualitas videonya tidak lagi yang high definition atau 720 mungkin hanya dikasih yang 240 resolusinya masih kelihatan tapi mungkin tulisan-tulisannya sudah agak blur tapi setidaknya omongan saya itu masih bisa dengar dengan jelas oke itu alasan kenapa kita memilih youtube nah terus kalau tidak wajib di kelas kehadirannya gimana nah untuk kehadiran teman-teman diwajibkan untuk mengerjakan assignment ada mungkin ada assignment ada kuis terhana dan deadline-nya adalah setiap hari sabtu jam 6 sore oke nah sedikit harus saya tekankan disini saya memang kalau pas kuliah saya orangnya santai jadi pas di kelas pun juga kalau ada mahasiswa yang datang sambil bawa sambil makan es krim atau makan yang lain bahkan ada yang pernah bawa nasi goreng sama bakso tidak masalah karena saya juga biasanya kadang juga bawa minum terus kadang juga kalau ngantuk banget saya beli kopi dulu kemudian di kelas juga saya ngopi santai aja jadinya cuma kalau untuk masalah deadline saya orangnya strict jadi jangan sampai teman-teman saya telat telat upload tugas saya telat upload kirim ini soalnya LMS-nya bermasalah nah alasan-alasan seperti itu mohon maaf tidak bisa saya terima kenapa ya soalnya kami dari tim dosen dan juga saya itu sudah memprediksi misalnya kalau dikasih tugas kita sudah bisa memprediksi ini harusnya bisa selesai dalam waktu dua hari berarti kita berikan waktu dua sampai tiga hari lagi untuk teman-teman bisa mengupload tugasnya jadi jangan sampai nanti tunggu sampai apa enam jam sebelum deadline baru mulai ngerjain udah itu kan banyak kendalanya nah itu saya gak akan terima alasannya apapun dan misalnya juga nilai saya 79,9 itu tinggal 0,1 lagi bisa dapat A saya bisa dapat tugas tambahan enggak itu juga enggak kenapa soalnya kalau saya berikan privilege ke satu orang itu jadi tidak fair untuk teman-teman yang lainnya kalau memang pengen fair yaudah kita buka lagi semuanya saya kasih tugas tambahan semuanya tapi tugas tambahan itu belum tentu menaikkan tapi juga bisa menurunkan nilai tapi belum pernah saya memberikan tugas tambahan ataupun hal semacam itu jadi untuk masalah itu saya mohon maaf saya strik tapi kalau untuk kuliah santai aja oke ada pertanyaan sampai sini kalau tidak kita lanjut lagi sekarang kita masuk ke materi jadi sistem materi di pertanyaan pertama ini kita ada tiga topik yang kita bahas platform variable dan input output untuk platform teman-teman bisa menggunakan Cisco Networking Academy di sini nah kelebihannya dia sudah memiliki sandbox dan kalau menurut saya materinya lumayan bagus dia gradual dan dia mengajarkannya hanya yang penting-penting saja jadi tidak satu topik jelimah sampai ke dalam tapi dia straight nah nanti pengembangannya itu disilahkan kepada peserta atau murid untuk mengembangkan sendiri jadi contoh misalnya ini ada fungsi print dia cuma mengajarkan cara pakai print itu seperti ini tapi dia tidak akan bahas nanti kalau kalau pakai ini bagaimana kalau pakai ini bagaimana kalau pakai itu bagaimana itu tidak bahas itu dia mempersilahkan yuk student silakan dicoba sendiri nah terus selain materinya bagus dia juga punya yang namanya sandbox nah di sandbox ini kita bisa mencoba program contohnya misalnya seperti ini nah ini masuk ke misalnya modul 2 nah disini ada sandbox dimana kita bisa mencoba program kita contoh misalnya kita klik sandbox nya dan di sandbox kita bisa mencoba program cuma memang program yang bisa kita jalankan disini itu masih program yang sederhana contoh misalnya print halo saya python kemudian kita tinggal run pakai segitiga disini dan output nya akan keluar di bawah halo saya python ini sandbox jadi kita bisa mencoba program kita disini dan didalamnya pun juga dia ada sandbox misalnya disini ada lab kita bisa mencoba disini misalnya ini lab pertama gunakan print untuk print hello python oke print kutip 2 hello hello python kemudian kentung dan kemudian run maka output nya akan keluar di bawah hello python nah baru disini dia suruh nyoba coba yang double code nya dihilangkan bisa enggak oke kita coba hello python kita hilangkan kemudian kita run ternyata dia memberikan error exception dibilang adalah invalid syntax seperti ini oke ini kalau menggunakan yang sandbox nah kalau biaya nya lainnya nanti teman-teman juga bisa mendapatkan setelah mengikuti kursenya tadi di netakat kemudian mengikuti final exam nya nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikat seperti ini dan juga bisa mendapatkan diskon untuk mengikuti exam nah kalau nanti lulus yang exam ini nanti teman-teman bisa mendapatkan gelar tambahan contoh misalnya kita coba Isno nanti kita nanti Mas Isno bisa nulis di CV nya misalnya atau kartu nama Isno Wahno koma SD koma piket bahkan nanti kalau misalnya ikut sertifikasi yang lain bisa CCNA bisa CISA bisa yang lainnya nah ini namanya gelar profesional oke ini kalau menggunakan yang netakat tapi kalau ketidangan menggunakan netakat teman-teman punya opsi lainnya yaitu bisa download sendiri di python.org nah disini teman-teman bisa masuk ke download kemudian karena website sudah langsung deteksi oh ini pakai Windows makanya saya langsung keluar download for Windows nah kalau ini di klik ini teman-teman akan mendownload installernya yang ukurannya sekitar 28 mega tidak terlalu besar bisa download sendiri kemudian install di laptop dan disini langsung dikasih yang AMD64 karena dia sudah bisa mendeteksi bahwa laptop saya itu 64 bit nah kalau ini dijalankan di install saya double klik nah cuma karena ini sudah install maka dia nanya lagi ini mau di apaan install repair to modify nah kalau sudah saya install maka disini nanti akan muncul python 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 dan lainnya nah idle itu adalah aplikasi untuk kita bisa mengembangkan programnya jadi semacam IDE integrated development environment jadi kita bisa nyoba disini oke yuk print disini dikasih helpnya halo saya python kemudian enter enter berarti saya menjalankan script tadi nah kita bisa perhatikan disini kan ternyata setiap saya menjalankan suatu perintah enter dia langsung di eksekusi beda dengan basasi kalau basasi kan ketik dulu programnya di compile baru kita bisa coba run kalau disini tidak perlu nah ini adalah print terus kalau misalnya print itu dari python itu ngasih respon ke kita kan gimana karena kita justru kita yang ngirim data ke python nya nah kalau di c print nya itu pakai print f kan terus kalau kita mau masukkan data ke c kita pakainya scan f kan masih enggak nah cuma kalau di scan f scan f itu akan memberikan return value yaitu apapun yang kita inputkan sebagai user itu adalah return value dan return value tadi itu harus disimpan di sesuatu yang namanya variable makanya disini harus kita tulis a sama dengan scan f dan lain-lain nah sama seperti di c di python juga sama kita bisa a sama dengan tapi bukan scan f tapi dia fungsinya namanya input udah gini aja nah begitu ini saya enter tidak terjadi justru dia sekarang nanya mana inputan kamu oke kita masuk misalnya python keren enter nah begitu saya enter maka kalimat python keren ini itu akan disimpan di variable A disini nah kalian masih ingatkan variable variable itu dia punya nama dan juga punya value yang tersimpan di dalamnya namanya adalah A disini value yang tersimpan di A itu adalah kalimat python keren nah sekarang kita coba menggunakan value dari A tadi misalnya print halo koma kemudian tambah A nah ini kalau saya enter maka dia akan memprint halo python keren oksesnya python keren soalnya saya akan menuliskan menuliskan isi value dari variable A isi dari variable A yang isinya adalah python keren makanya disini jadi halo di print dulu halo koma spasi dan kemudian isi dari A A nya adalah python keren makanya halo koma spasi python keren kalau misalnya kita tambahkan lagi seperti ini print A tambah A tambah A kira-kira apa yang keluar python keren python keren python keren nah ini yang bisa kita lakukan di python mulai dari gimana caranya python memberikan respon ke kita dengan menggunakan print kemudian gimana caranya kita memberikan inputan ke python dengan menggunakan input dan jangan lupa kalau kita mau memberikan input ke python inputan tadi harus disimpan di variable nah kalau di basasi kita gak bisa langsung pakai variable gini harus di declare terlebih dahulu misalnya A adalah tipenya integer berarti int A kemudian A sama dengan scan F persen persen D untuk menunjukkan dia adalah bilangan desimal nah di python kita gak perlu declare mau pakai A pake aja langsung mau pakai B silahkan pakai C silahkan juga nah makanya kita bisa langsung menggunakan variable di python tanpa declare terlebih dahulu nah terus kalau misalnya saya pingin datanya dalam bentuk bilangan gimana ya jadi gak bisa soalnya variable fungsi input disini return value nya itu pasti kalimat string makanya disini python keren meskipun saya menuliskan misalnya A sama dengan misalnya A sama dengan input seperti ini dan kemudian saya enter dan saya masukkan angka misalnya 1 dan kemudian saya klik print A bisa tapi begitu saya pingin concate halo plus A gak mau dia malah keluarnya jadi halo 1 jadi 1 itu dianggap sebagai string tapi kalau misalnya saya pingin apa B sama dengan A tambah 1 itu jadi error kenapa soalnya 1 disini itu dianggap string dia bukan angka 1 oke nah kita sudah menggunakan python untuk input print dan juga variable nah ada satu lagi yang perlu saya jelaskan mohon maaf ini ada sedikit extend dari satu jam ada satu tempat lagi yang namanya google collab teman-teman sepanjang punya akun google itu bisa punya reservasi tempat di google collab nah google collab itu benarnya disediakan oleh google secara free tapi dibatasi nah google itu kan pasti tahu dia sangat support terhadap semua yang berbau open source dan python itu termasuk yang open source jadi google pingin ayo semuanya belajar python tapi untuk mempercepat teman-teman belajar python ini saya sediakan tempatnya namanya collab teman-teman bisa bikin program python di sini kemudian coba jalankan dan kemudian bisa di share ke kolega yang lain ini program saya bisa tolong di cekin takutnya masih ada error kalau inputnya gimana gimana nah itu menyebabkan namanya adalah collab karena dia mendukung kolaborasi oke nah di sini dia disebut sebagai notebook kita new notebook nah di notebook ini dia ada dua seksian namanya ada text sama kayak kita misalnya bikin program itu ada comment kemudian ada script jadi kita coba text kita tulis di sini halo saya baru belajar python pohon pimpinannya ya nah baru sekarang kita masuk ke programnya print halo saya python kemudian baris kedua senang bertemu anda nah kalau ini sudah selesai teman-teman bisa kita coba jalanin run dia akan allocating connecting kemudian alokasi resource di google collab baru kemudian dia coba jalankan dan nanti akan keluar outputnya adalah seperti ini halo saya python senang bertemu anda nah di google collab ini teman-teman memang bisa menggunakan secara free semuanya dengan memiliki akun google akun gmail cuma mereka membatasi kalau programnya terlalu besar dan membutuhkan waktu misalnya sampai satu menit dipotong sama dia up gak boleh anda hanya boleh menggunakan google collab paling lama ngerunning program anda adalah 60 detik lebih dari itu program anda akan saya stop agar bisa jalan tolong di breakdown program-programnya di breakdown programnya menjadi program lebih kecil seperti ini jadi nanti orang bisa oke saya coba block yang pertama dulu sehingga dia hanya 10 detik selesai kemudian block kedua 40 detik selesai kemudian block ketiga 30 detik semua selesai totalnya semua lebih dari 1 menit kan tapi kalau dipotong potong potong jadinya gak lebih dari 1 menit per block tadi ini kemudian kita tambah lagi kalau mau input data caranya seperti ini ya kemudian machine code nya kita coba A sama dengan input kemudian print halo plus A kemudian saya run nah sekarang udah minta input nama saya bugi enter maka akan keluar halo nama saya bugi nah ini kita bisa lakukan di google collab nah untuk save jangan lupa untuk ngebah nama file disini misalnya coba 1 enter tunggu sampai tulisannya save tidak jadi kayaknya udah nah terus kalau sudah di save kita tinggal klik logo co disini atau collab belum disini saving oke sudah klik ini maka akan dibawa ke google drive anda dan google drive anda nanti ada sini file-file python yang sudah pernah dibikin ini tadi scriptnya kita tinggal klik kanan get link kemudian anyone with the link view saja copy link dan dan kita bisa share ini link ke script saya tolong dong dicoba nanti begitu kita nyoba scriptnya itu nanti dijalankan di google collabnya masing-masing yang tadi contoh misalnya saya jangan pakai google chrome ini pakai ads saya control v enter nah disini masih sign in jadi saya belum login ke google makanya disini saya changes will not be safe makanya disini saya harus file save a copy in drive cuma kalau ini saya klik saya akan diminta untuk login kamu akunnya apa saya bisa nge-save script ini di google drive anda tapi tanpa di-save pun bisa ini oh enggak boleh harus sign in dulu baru nanti bisa di run oke itu aja dari saya mengunggung kalau ada pertanyaan dulu jadi ada tiga platform yang bisa kita gunakan pertama adalah siskonet akad cuma kalau saya sarankan di siskonet akad itu hanya mengambil materinya saja kalau teman-teman mau lanjut sampai final exam dapat sertifikatnya silahkan kemudian platform kedua adalah dengan menggunakan python.org nanti ada seperti ini dan platform ketiga adalah dengan menggunakan google collab ketiga platform ini bisa kita gunakan sampai materi OO objek oriented tapi begitu kita masuk ke data analisis di python.org ini teman-teman nanti harus download lagi library-nya soalnya library-nya sudah di download di sini yang tersedia itu baru yang basic belum ada 6p belum ada matplotlib jadi harus download lagi untuk di install di sini tapi di google collab itu sudah ada kita tinggal pakai 6p matplotlib dan lain-lainnya cuma tadi dia dibatasi ada timernya untuk menjalankan suatu program kalau teman-teman keberatan untuk download ya tidak apa kita nanti pakainya di google collab dan kita dari dosen itu tidak mewajibkan harus pakai yang ini atau harus pakai yang ini jadi kalau teman-teman kebetulan punya akses berlebih terhadap internet silahkan kalau misalnya mau pakai IDE yang lebih canggih misalnya bisa pakai Pycharm atau yang visual code visual code kita cari IDE for python maka disini akan keluar seperti ini pertama dari Jetbrain ini Google Ad dia menawarkan pakai Pycharm saja ini juga free untuknya education dan di Pycharm ini juga sudah input di dalamnya matplotlib sudah ada nampi sudah ada banyak beberapa sudah terinstall di sana tapi kalau misalnya sudah terlanjur install visual code silakan juga bisa pakai ini juga free tapi kalau misalnya mau pakai yang lain silakan juga bebas tapi mau pakai apapun sama saja karena nanti tetap kita mempelajarinya yang basic saja tetap nanti pada saat kita mau pakai 6p ayo kita belajar caranya nginstal 6p di sini kita mau pakai matplotlib yuk kita belajar caranya nginstal matplotlib disini dan selesai jadi tidak usah khawatir misalnya saya tidak mau download yaudah pakai yang ini saja Google collab saja oke kalau ada pertanyaan oke menawar tadi sudah lewat 10 menit harusnya hanya bisa sampai 2.30 baik kalau tidak ada nanti saya akan update ini dulu agar teman-teman bisa mengerjakan assignment-nya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait assignment-tadi untuk menjadi kehadiran di minggu pertama ini kita ingat deadline-nya adalah Sabtu jam 6 sore oke terima kasih dan selamat sore semuanya selamat terima kasih terima kasih terima kasih ngantuknya oke Oke, bye.